Selamat datang Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat berjumpa kembali dengan saya Karin yang di sesi kali ini akan memperkenalkan sebuah kondominium ikonik di Distrik 3 Singapura yaitu One Pro Bank yang juga merupakan gedung tertinggi yang terletak di atas Pulse Hill yang menawarkan pemandangan 360 derajat. Sejarah singkat dari kondominium One Pro Bank, dulunya adalah Pro Bank Apartment yang rupanya seperti di gambar ini di sebelah kiri. Mungkin ada Bapak dan Ibu di sini yang mengenali gedung ini. Kemudian Pro Bank Apartment dibeli oleh developer terkemuka di Singapura yaitu Capital Land secara unblock untuk dirobohkan dan lahannya dimanfaatkan untuk dibangun gedung baru yang lebih tinggi, lebih modern dan ikonik tentunya yaitu One Pro Bank. Saat ini proses pengerjaannya sedang berlangsung, serah terima kunci diperkirakan akan jatuh pada bulan Desember 2023. Fitur desain eksterior gedung yang menonjol adalah dua tower kondominium yang berbentuk setengah lingkaran, menjulang tinggi dan disatukan oleh Sky Oculus yang terletak di lantai 39, diisi oleh berbagai fasilitas, kunian menarik bagi Bapak dan Ibu pengkuni. Kemudian ada Sky Terraces di lantai 18 dan lantai 14, yang tidak hanya diisi oleh fasilitas, tapi juga memiliki banyak sudut-sudut penghijauan di mana-mana. Balkon-balkon rumah juga memiliki fitur planter untuk tanaman, dan tidak lupa interior dalam rumah, unit-unit kondominium One Pro Bank memiliki konsep Zero Renovation yang satu-satunya di Singapura, sehingga begitu serah terima kunci, hanya tinggal memindahkan barang-barang pribadi sudah bisa langsung ditinggali. Dalam presentasi ini, informasi yang akan saya bagikan adalah informasi secara umum. Semoga nantinya kita bisa saling berdiskusi sebelum Bapak dan Ibu memutuskan untuk membeli unit kunian di properti ini. Dan sebelum kita menyaksikan video singkat dari One Pro Bank, ada beberapa highlight konsep desain dari kondominium ini yang ingin saya bagikan sejenak dengan Bapak dan Ibu. One Pro Bank yang menduduki lokasi istimewa di atas Pearl Hill juga ditunjang oleh desainnya yang unik, yang nantinya akan menjadi salah satu ikon bangunan yang menjadi pusat perhatian di kawasan sekitar. Desainnya unik, dinamis, dan sangat terhidup, terpancar dari eksterior luar menuju ke dalam rumah. Kemudian landscapingnya sangat menyatu dengan Pearl Hill, sehingga memberi kesan bahwa bukit ini adalah milik One Pro Bank secara eksklusif. Kemudian sudut-sudut penghijauan yang menjadi bagian dari gedung, tidak hanya untuk estetika keindahan, juga memberi manfaat bagi penghuni. Bahkan ada juga yang dialokasikan untuk tempat urban farming, sesuatu yang sedang tren di Singapura, karena selain untuk mengurangi ketergantungan impor sayuran dari luar negeri, juga sayuran organik lebih sehat, dan di samping itu juga bisa menjadi suatu kegiatan yang menarik bagi keluarga. Dan marilah sekarang kita saksikan video singkat One Pro Bank bersama-sama. Nah, kalau ini gedungnya, sekarang akan saya tunjukkan pemandangan dari atas One Pro Bank yang diambil secara 360 derajat dari drone. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, begitulah pemandangannya, jika dilihat dari kuncak teratas. Semua Bapak dan Ibu di sini pasti sudah pernah mengunjungi proyek Capital Land yang merupakan developer dari One Pro Bank. Untuk proyek komersialnya, sebagai contoh yang terkenal, tentu saja Iron Orchard, kemudian ada Rafferty, dan yang terbaru adalah Jewel Changi Airport. Untuk proyek kuniannya dari Capital Land, tentu saja di Orchard Residences yang berada di atas Iron Orchard, kemudian ada The Interlace yang terkenal di Singapura karena bentuknya yang seperti blok-blok Lego. Kemudian ada juga Sky Habitat yang dibangun oleh Moshe Sati, seorang arsitek ternama yang juga membangun Marina Basin, Jewel Changi Airport, dan kondominium baru lainnya seperti contohnya Boulevard 88. One Pro Bank, lokasinya di sini, dekat dari outrempak MRT yang saat ini dilalui oleh dua jalur MRT, yaitu jalur hijau yang menghubungkan barat dan timur, area Jurong dan Changi Airport. Kemudian yang ungu di sini untuk menuju ke arah Vivo City dan Sentosa. Dan di sini ada jalur baru, jalur coklat yang sedang dibangun, yang nantinya kalau sudah jadi dari kondominium One Pro Bank, jalan kaki sekitar tiga menit menuju ke MRT, dan dari MRT untuk menuju ke Orchard, langsung MRT tanpa perlu ganti jalur, hanya tiga stop. Dan bisa juga jalan kaki dari One Pro Bank ke Chinatown MRT, cukup dekat juga jaraknya, ada jalur biru yang menghubungkan ke arah CBD Downtown dan Bukit Timah. Kemudian tempat-tempat sekitarnya yang di sini ada area Singapore General Hospital yang luas, yang saat ini sedang dikembangkan bertahap untuk menjadi seperti ini. Dan Singapore General Hospital sendiri masuk dalam peringkat 10 besar rumah sakit terbaik di dunia, dan bahkan pernah menduduki peringkat ketiga di tahun 2019. Nantinya setelah selesai dikembangkan, kompleks Singapore General Hospital ini akan memiliki national cancer baru, gedung-gedung perawatan spesialis yang lebih banyak, kapasitas ranjang hospital lebih banyak, gedung operasi baru, hingga gedung research dan education. Dan nantinya begitu sudah selesai, Singapore General Hospital akan menjadi kawasan yang sangat ramai, baik oleh pasien, tenaga medis profesional, maupun dari kaum akademia dan riset. Dan di dekatnya ada juga Chinatown, yang memiliki banyak pilihan-pilihan makanan tradisional. Di daerah sini, di daerah Bukit Pasoh, dan Geosai, dan sekitarnya, banyak sekali restoran-restoran fine dining, cafe, bar, tempat casual dining, yang memiliki outdoor rooftop untuk alfresco dining, yang memiliki nuansa western modern, dengan nuansa kebudayaan lokal yang berbaur dengan harmonis. Dan menurut Master Plan, di sini nantinya dari Proff Hill, akan ada akses pejalan kaki untuk menuju ke Fort Canning Park. Karena Chinatown gudangnya makanan, bagi yang suka makanan-makanan semi-tradisional, yang bisa untuk sedikit nostalgia, di sinilah tempatnya. Juga bagi yang suka sentuhan modern, di sinilah juga tempatnya, sehingga tidak heran bahwa daerah ini adalah daerah favorit untuk para ekspatriat. Dan ini adalah beberapa tempat-tempat lainnya di sekitar, kawasan perbelanjaan Chinatown yang selalu ramai. salah satu kuil terkenal di daerah Chinatown, deretan resto di dalam Chinatown, dan shophouse-shophouse yang memiliki rooftop dining yang lebih ke arah lifestyle. Dan ini adalah beberapa cuplikan dalamnya resto fine dining yang mengambil settings di bangunan-bangunan shophouse terkonservasi di sekitar One Pro Bank. Kembali lagi soal MRT, ini adalah gambar jalur coklat baru yang sedang dibangun, yang nantinya akan melewati Outrem Park MRT yang terletak di depan One Pro Bank. Dari Outrem Park di sini untuk menuju ke Orchard hanya tiga stop, dan ini adalah MRT baru juga yang akan memberikan konektivitas untuk kawasan Great Wall City yang selama ini belum ada MRT-nya. Kemudian ke arah selatan, bisa ke Marina Bay, ke Adams by the Bay, kemudian terus hingga ke daerah East Coast. Semuanya dijangkau hanya oleh satu jalur MRT tanpa harus ganti jalur. Dan kemudian jalur lainnya tentu saja yang juga melintasi Outrem Park adalah jalur hijau yang menghubungkan Jurong hingga ke Changi Airport, kemudian jalur ungu untuk ke Harborfront Vivo City, dan ada juga jalur biru yang cukup dekat, yaitu di Chinatown yang bisa menghubungkan hingga ke Bukit Timah. Ini adalah tampak atas kawasan-kawasan sekeliling dari One Pro Bank. One Pro Bank-nya di sini masih berupa Pro Bank Apartment yang lama. Di sebelah kirinya ada Pearl Hill City Park, Pearl Hill Reservoir di sini, Clark Key, Fort Canning, State Court Complex, bangunan yang ini adalah People's Park Complex, dan di sini adalah pintu masuk untuk menuju ke Chinatown MRT. Lahan di depan One Pro Bank adalah lahan kosong yang merupakan white site, di mana lahan ini bisa dibangun untuk lahan kunian, lahan perkantoran, pertokohan, hotel, dan lain sebagainya. Ini adalah pintu masuknya Rotten Park MRT, dan lahan yang hijau ini adalah lahan untuk residensial. ke arah selatan, One Pro Bank-nya di sini adalah view ke arah laut Pulau Sentosa. Pulau kecil di dekatnya adalah Pulau Brani, yang bersama-sama dengan City Terminal di daerah nomor lima ini, akan dikembangkan menjadi daerah baru bernama Greater Southern Waterfront. Mengapa bisa? Karena terminal-terminal kargo beserta aktivitas bisnisnya semua akan dipindahkan ke tuas, di mana tuas akan dijadikan jauh lebih besar, dan daerah sini yang lebih strategis untuk dijadikan sarana rekreasi, tempat tinggal, hiburan, dan lain sebagainya, akan lebih bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Tentu saja, lokasinya yang dekat dari One Pro Bank akan menguntungkan One Pro Bank, karena secara keseluruhan transformasi kawasan di sini akan membantu mengangkat nilai dari kawasan-kawasan di sekitarnya. Dan ini adalah foto yang diambil dari atas, untuk melihat ke arah utara, arah selatan tadi yang kita sudah lihat, ada Pulau Sentosa dan Pulau Brani, ini yang masih belum dipindahkan, pemandangan ke arah barat, ini adalah jalur tol yang langsung menuju ke arah Curong, hanya bisa ditempuh dalam waktu 30 menit saja, dan ini ke arah timur ada Chinatown, bangunan tol sepat komplek, dan ada Marina Bay Sands di arah sini. Pemandangan malamnya yang cantik, dengan gemerlapnya lampu dari bangunan-bangunan di sekitar. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, saya hadirkan cuplikan ini, supaya kita bisa lebih memahami apa yang sedang direncanakan pemerintah Singapura untuk kawasan Greater Southern Waterfront, yang lokasinya sangat dekat dari condominium One Pro Bank. Let me first sketch out the overall shape. The GSW comprises 30 km of our southern coastline, from Gardens by the Bay East, all the way to Pasipanjang, and it's about 2,000 hectares of land. It's six times the size of Marina Bay, or, in other terms, about 2 Pongos. The GSW includes the PSA city terminals, which are at Tanjung Paga, at Brani, and at Keppel. And they also include the Pasipanjang terminals. By 2027, the city terminals will go to Tuas, where we are building a new port. And later on, in 2040, the Pasipanjang terminal will also go to Tuas port. And this will free up prime land for redevelopment. It will be an opportunity to reshape the Greater Southern Waterfront into a new place to live, work, and play. And let me start with live. Here is Keppel Golf Course, Keppel Club. It's close to two MRT stations, you can see them, and also to Labrador Park down here, the Nature Park, Nature Reserve. The lease is expiring in two years' time, so this will be one of the first Greater Southern Waterfront developments. And there's enough land here to build 9,000 housing units. Not quite so fast, but 9,000 housing units. HDB and private housing, with waterfront promenades, with greenery, and open spaces. And that's just a start, because there's space and land for public and private housing elsewhere in the Greater Southern Waterfront too. And with the GSW, the size of two Pongols, you get a sense of the possibilities. Think of it as Pongol by the bay. Next, I go to work. The commercial areas. Several big companies already have offices in near Labrador Park, like Google or Cisco or Unilever. and we will develop more office space in the GSW, like this one, which is Maple Tree Business Park, which will bring in more jobs. People can work near where they live and live near where they work, and this will create life and activity during the day and at night. I take it this is at night. I take it. There are many possibilities for fun and recreation. We will start by redeveloping two old power stations in Pasipanjang. These are the Pasipanjang power stations. They used to supply electricity back in the 1960s, but they were decommissioned long ago. And we can find creative new uses for them, just like the way we made St. James Power Station near Vivo City into a nightlife destination. Next, after Brani Terminal moves out, we can develop Pulau Brani together with Sentosa. We will build new attractions on Brani, just like we have Universal Studios on Sentosa, which is this block here. And we will also revitalize Sentosa's beach areas and expand its nature and heritage trails to keep its island character. We will also link up the GSW with all the surrounding green areas so that you have a whole connection from West Coast Park to East Coast Park and also from rail corridor all the way down to Sentosa. And with a new green heart at the center, Singapore will be even more of a city in a garden. Nah, sekarang kita kembali lagi ke One Pro Bank dan kita akan melihat lebih dekat fasilitas yang tersediakan untuk Bapak dan Ibu penghuni di kondominium One Pro Bank. Dimulai dari lantai dasar, kolam renang di sini panjangnya 50 meter, dilengkapi dengan fitur aqua gym dan hydro massage area. Kemudian di sekitarnya juga ada area untuk barbecue, kolam renang anak-anak, tempat bermain dan berolahraga. Kemudian sky terrace-nya ada dua di lantai 14 dan lantai 18 yang menawarkan view yang berbeda. Dan lantai terpingginya tentu saja adalah sky oculus di lantai 39 yang menghubungkan kedua tower dan gym untuk penghuni juga disediakan di lantai 39. Bayangkan ya betapa nikmatnya berolahraga temani oleh pemandangan-pemandangan kota yang menawan dari ketinggian 178 meter di lantai 39. Untuk tipe-tipe unitnya, tersedia tipe mulai dari studio, one bedroom, two bedroom, three bedroom, four bedroom, hingga penthouse. Dan karena saat ini sedang ada promo discount, harga yang tercantum di sini sudah net termasuk diskonnya. Untuk tipe studio, dimulai dari harga 1 jutaan. Betul ini 1 jutaan, walaupun lokasinya kota sekali. One bedroom, dimulai dari 1,2 jutaan. Dan sudah dimulai dari lantai 23, karena lantai-lantai di bawahnya sudah terjual habis. Untuk tipe two bedroom, dimulai dari 1,6 jutaan di lantai 9. Three bedroom, 2,4 jutaan. Dan 4 bedroom, dari 3,4 jutaan. Dan unit yang cukup populer di sini adalah tipe one bedroom, di mana banyak warga negara Singapura yang membeli tipe one bedroom untuk disewakan. Mengapa demikian? Karena lokasinya dekat sekali dari kota, dekat dari pusat bisnis, dan kemudian Singapore General Hospital yang luas pastinya akan banyak sekali tenaga-tenaga medis profesional yang juga akan datang dari mancanegara. Kemudian konektivitas MRT yang sangat mudah. Sehingga mencakup tenan-tenan yang bekerja tidak hanya dari satu atau dua jalur MRT, tetapi juga tiga, bahkan empat jalur MRT. Jadi, catchment tenannya sangat besar dan inilah yang membuat banyaknya warga Singapura yang membeli one bedroom untuk tujuan disewakan, di samping mereka-mereka yang juga membeli tipe-tipe lebih besar lainnya untuk tinggal keluarga. Dan sekarang, marilah kita lihat salah satu tipe rumah contoh yang akan saya bagikan adalah tipe three-bedroom. Dan kita sekarang sudah berada di tipe three-bedroom. Dan rumahnya, bila kita lihat dari atas, seperti ini, agak menyerupai seperti kipas ya. Dan marilah langsung kita mulai jalan-jalannya dari arah luar. Di sini sudah dibuatkan rak sepatu dari developer. Dan panel ini juga sudah termasuk karena konsepnya yang zero renovation. Kemudian, di sini ada smart mirror yang mempunyai fungsi untuk bisa untuk browsing, menunjukkan waktu, untuk mengecek jadwal hari ini, untuk lihat video, mengecek smart home system, dan tentu saja fungsinya yang seperti biasa, yang fisik untuk berjamin sebelum keluar dari rumah. Kita akan memasuki ruangan rumah. Dapurnya di sini bisa dijadikan dapur terbuka atau dapur tertutup, tergantung selera bapak dan ibu penghuni. Kemudian, ruang tengahnya. Lampu-lampu sudah termasuk juga beserta day and night curtains. Sesuatu yang biasanya tidak termasuk di kondominium lainnya. Kemudian, kita akan menuju ke arah dapur. Di sini, dapurnya dibuat dapur terbuka, tapi bisa juga dibuat dapur tertutup, tergantung selera. Mesin cuci dari WISUK yang merupakan sebuah brand dari Swiss, dengan kabinet dapurnya dari Ernesto Meda, Itali. Untuk permukaan dapur, untuk permukaan countertop, terbuat dari engineer tiles yang menjadi satu dengan wastafel di sini. Mengapa engineer tiles dipilih sebagai bahan dari countertop yang juga menjadi satu dengan wastafel? Karena tidak hanya untuk fungsi estetika keindahan, bahan ini memang lebih kuat, lebih tahan lama, anti-gores, anti-panas, dan tentu saja lebih higienis. Perlengkapan masalah lainnya yang tidak termasuk ada built-in oven, induction cooker, cooker hood, semuanya dari WISUK. dan kulkas dan freezer di sini sudah built-in dengan kabinetnya. Juga ada storage space di sini, rak-rak penyimpanan untuk mungkin menyimpan potol-potol kecap dan lain sebagainya. Ruang penyimpanannya bisa juga dijadikan sebagai kamar pembantu seperti yang dibuatkan oleh interior di sini yang mungkin bisa jadi inspirasi juga kalau bapak dan ibu suka. rak ini begitu ditarik bisa jadi ranjang single untuk pembantunya tanpa mengurangi fungsionalitas space di atasnya. Dan tidak lupa juga tadi, saya belum sempat, yang di sini kabinet kijen dari NS2MEDA ini mempunyai fitur seperti ini sehingga ada sirkulasi udara untuk barang-barang yang disimpan di dalam kabinet kapur ini. dan ini adalah salah satu common bedroom yang keini disetting untuk kamar anak dan common bedroom satunya lagi juga dengan full height wardrobe kamar mandi bersama. dan yang di arah paling dalam tentu saja adalah kamar tidur utama. kamar mandi utamanya di sini masih sama bahannya engineer tiles sehingga dari sini vanity top sampai ke wall stafel semuanya menjadi satu dan selain untuk estetika tentu saja dari segi fungsionalitas lebih tahan lama. kamar mandi utama memiliki rainfall shower off lighting juga sudah termasuk. nah demikian jalan-jalan virtual untuk yang tipe 3-bedroom bagi bapak dan ibu yang juga berminat untuk melihat tipe 1-bedroom dan 2-bedroom silahkan hubungi saya dan saya akan kirimkan linknya. baiklah saya sudah mencapai bagian terakhir dari sesi presentasi mengenai One Pro Bank kali ini. mengapa memilih One Pro Bank? karena memiliki sebuah unian yang ikonik memiliki arti lebih dari sekedar memiliki suatu unian yang memberikan kita lifestyle dan penikmatan tinggal. namun lebih dari itu unian yang ikonik adalah suatu simbol dari sebuah pencapaian sesuatu yang unik dan tidak ada duanya yang juga merupakan sebuah collector's item. secara kawasan unian One Pro Bank sesuai baik untuk generasi senior yang terkadang suka mencari sesuatu yang beraroma nostalgia dan juga untuk generasi yang lebih muda yang suka dengan lifestyle modern dengan sentuhan western. lokasinya di distrik 3 dekat dengan kawasan central business district dan juga proyek Greeter Southern Waterfront sangat strategis sebagai kawasan berpotensi disamping juga sebagai kawasan matang yang sudah dikelilingi fasilitas kesehatan berbagai tempat makan dekat dengan supermarket dan lain sebagainya. secara konektivitas adanya jalur coklat baru yang menghubungkan langsung ke Orchard, Marina Bay, Gardens by the Bay hingga ke East Coast ditambah dengan dua jalur lainnya yang tersedia seperti jalur ungu yang kita gunakan untuk menuju ke Vivo City yang kemudian Sentosa Island atau jalur hijau untuk ke Canggi Airport dan juga jalur biru yang bisa kita gunakan untuk menuju ke Bukit Timah mungkin bila ada Bapak dan Ibu yang mempunyai anak yang sedang menempuk pendidikan di kawasan Bukit Timah One Pearl Bank pilihan yang menarik untuk dana rumahnya seperti yang sudah kita lihat tadi dananya sedikit berliku yang menjadi satu dengan tekstur desain gedung memberikan wansa tinggal yang lain daripada yang lain dan ditambah lagi dengan satu-satunya Zero Renovation Concept yang ditawarkan oleh Capital Lens untuk kepraktisan Bapak dan Ibu pengkuni begitu Bapak dan Ibu menerima kunci One Pearl Bank nantinya kemudian jika mungkin ingin disewakan rentabilitas properti di kawasan ini terbilang tinggi karena dekat dengan perkantoran lahan Singapore General Hospital yang luas mana pastinya akan banyak tenaga profesional medis yang berasal dari mancanegara dan juga ditunjang dengan jalur-jalur MRT tentunya Bapak dan Ibu terima kasih telah meluangkan waktunya seperti biasa silahkan hubungi saya di nomor WhatsApp plus 658 345 6389 dan sampai jumpa terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!